Dua Samuel pasal 3 ayat 1 Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Ayat 2-5 Anak-anak lelaki Daud Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon, dari Ahinoam perempuan Yisrael. Anaknya yang kedua ialah Kileab, dari Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaca, anak Abital. Dan yang keenam ialah Hitream, dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Ayat 6-21 Abner memihak Daud Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan ayah. Berkatalah isi boset kepada Abner, Mengapa kau hampiri gundik ayahku? Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan isi boset itu. Katanya, Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner, Bahkan lebih lagi daripada itu, Jika tidak aku lakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan, Dengan bersumpah kepadanya. Yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul, Dan mendirikan tahta kerajaan Daud, Atas Israel dan atas Yehuda, Dari Dan sampai Bersheba. Dan isi boset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner, Karena takutnya kepadanya. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, Maka sesungguhnya aku akan membantu engkau, Untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu. Jawab Daud, Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau, Hanya satu hal kuminta daripadamu, Yakni engkau tidak akan menghadap aku, Kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, Anak perempuan Saul, Apabila engkau datang menghadap aku. Daud mengirim utusan juga kepada isi boset anak Saul dengan pesan, Berikanlah istriku Mikal, Yang telah kuperoleh dengan seratus kulit kataan orang Filistin. Lalu isi boset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, Yakni Paltiel bin Lais. Dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia, Sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, Ayo pulanglah. Maka pulanglah ia. Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel. Katanya, Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Maka sekarang bertindaklah. Sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud. Demikian, Dengan perantaraan hambaku Daud, Aku akan menyelamatkan umatku Israel Dari tangan orang Filistin Dan dari tangan semua musuhnya. Abner berbicara dengan orang Benyamin. Pula Abner pergi membicarakan, Dengan Daud di Hebron, Segala yang sudah dipandang baik Oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, Maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, Baiklah aku bersiap untuk pergi, Mengumpulkan seluruh orang Israel kepada Tuhanku Raja, Supaya mereka mengadakan perjanjian dengan Tuhanku, Dan Tuhanku menjadi Raja atas segala yang dikendaki hatimu. Lalu Daud membiarkan Abner pergi, Dan berjalanlah ia dengan selamat. Ayat 22-39 Abner dibunuh oleh Yoab Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan, Dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, Sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, Diberitahukan kepada Yoab demikian, Abner Biner telah datang kepada Raja, Dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada Raja, Katanya, Apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, Mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner Biner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau, Dan untuk mengetahui gerak-gerikmu, Dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud, Dan menyuruh orang menyusul Abner, Lalu mereka membawanya kembali dari perigi sirah, Tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, Maka Yoab membawanya sebentar ke samping, Di tengah-tengah pintu gerbang itu, Seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnya lah dia di sana pada perutnya, Sehingga mati, Membalas darah asal adiknya. Ketika hal itu didengar Daud kemudian, Berkatalah ia, Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan, Sampai selama-lamanya terhadap darah Abner Biner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri, Dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab, Tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, Yang sakit kusta, Yang bertongkat, Yang tewas oleh pedang, Atau yang kekurangan makanan. Demikianlah, Yoab dan Abisai adiknya, Membunuh Abner, Karena ia telah membunuh asal adik mereka, Di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab, Dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, Koyakanlah pakaianmu, Dan dilitkanlah pada tubuhmu kain kabung, Dan merataplah di depan mayat Abner. Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, Maka menangislah raja dengan suara nyaring, Pada kubur Abner, Dan seluruh rakyat pun menangis. Karena Abner, Raja mengucapkan nyanyi ratapan ini, Apakah Abner harus mati seperti orang bebal, Tanganmu tidak terikat, Dan kakimu tidak dirantai, Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang Durjana, Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud, Untuk makan roti selagi hari siang, Tetapi Daud bersumpah katanya, Kiranya Allah menghukum aku, Bahkan lebih lagi daripada itu, Jika sebelum matahari terbenam, Aku mengecap roti atau apapun. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, Mereka menganggap hal itu baik, Seperti segala sesuatu yang dilakukan raja, Dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka taulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu, Bahwa pembunuhan Abner Biner bukanlah rancangan raja. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, Tidak tahukah kamu, Bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, Seorang besar di Israel, Tetapi aku ini sekarang masih lemah, Sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Sedang orang-orang itu, Yakni anak-anak seruya, Melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuah jahat, Setimpal dengan kejahatannya.